Berikut ini adalah cara membuat rekening Bank BRI dan langsung mengaktifkan aplikasi Primo tanpa datang ke kantor Bank BRI. Anda pemula, Anda masih bingung cara membuat rekening Bank BRI? Anda tidak punya kesempatan atau waktu datang ke kantor? Kita bisa lho secara online langsung juga bisa mengaktifkan aplikasi Primo, yaitu aplikasi yang bisa untuk bertransaksi dari handphone saja tanpa datang ke bank. Kita bisa transfer, tarik tunai, ataupun sotor tunai melalui mesin CRM, cek saldo, mutasi rekening, pembayaran pembelian cukup dari handphone saja. Tentunya cara ini sangat memudahkan kita. Bagaimana sih caranya dan bagaimana langkah-langkahnya? Sebelum saya lanjutkan tutorialnya, mohon dukung hanya teman-teman untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita langsung menuju caranya membuat rekening Bank BRI secara online dari rumah tanpa datang ke bank seperti berikut ini. Pertama-tama, Anda siapkan handphone, pastikan Anda memiliki kota dan internetnya. Di sini Anda ketikkan di Google, buka rekening Bank BRI. Pilih buka rekening Bank BRI, tentukan produk tabungan. Misalkan Anda pilih Pritama atau Simpedes, saya pilih Simpedes. Di sini kita tinggal scroll ke bawah, di sini kita tinggal lanjutkan untuk membuat rekening, yaitu kita pilih rekening, pilih lokasi yang akan kita buat. Di sini pastikan nama lokasi yang terdekat dengan Anda. Selanjutnya, Anda pilih Cari. Di sini Anda pilih kantor yang terdekat, dan pilih Ambil Foto. Kita foto KTP Anda. Pastikan foto tidak blur dan terlihat jelas. Di sini Anda pilih Ambil Foto KTP. Selanjutnya, kita tinggal lanjutkan, dan kita tinggal mengisi data-data diri kita. Seperti nama tanggal lahir, nick, ataupun nama ibu kandung. Apabila sudah selesai, Anda pilih Lanjutkan, dan Anda akan mendapatkan kode UTP yang berjumlah 6 digit. Anda masukkan kode UTP. Selanjutnya, Anda tinggal melakukan perekaman video. Pastikan perekaman terlihat jelas. Dan di sini kita tinggal melakukan perekaman. Apabila sudah, Anda tinggal gunakan rekaman. Tunggu proses selanjutnya, dan kita akan menuju langkah selanjutnya, yaitu kita foto selfie KTP. Di sini kita tombol Lanjutkan, dan kita ambil foto selfie KTP kita. Di sini kita tinggal melakukan foto selfie KTP, dan untuk tanda tangan jangan ditutupin. Apabila sudah, kita pilih Gunakan. Selanjutnya, kita tinggal melakukan tanda tangan, yaitu gunakan tangan kita atau jari kita untuk melakukan tanda tangan di layarnya yang sudah disiapkan. Apabila sudah, kita gunakan tanda tangan. Selanjutnya, kita tinggal menunggu konfirmasi, kita cek verifikasi, kita tunggu selanjutnya akan muncul syarat dan ketentuan. Tinggal kita centang-centang semuanya. Klik syarat dan ketentuannya warna biru. Selanjutnya, kita back, pilih Lanjutkan. Kita masukkan kode UTP untuk verifikasi yang terakhir. Di sini kita masukkan kode UTP yang masuk di SMS. Langkah-langkah selanjutnya adalah kita tinggal melakukan pembayaran. Di sini kita tombol konfirmasi, karena rekening hampir jadi. Di sini sudah tertera nama kantornya. Tinggal kita tombol konfirmasi untuk melakukan pembayaran atau melakukan nabung pertama, yaitu sejumlah Rp50.000. Untuk bayar pertama ini, bisa di agen Briling, bisa di Indomaret, bisa di mesin ATM, ataupun agen-agen terdekat di kota Anda. Selanjutnya, setelah Anda melakukan pembayaran, di sini rekening akan jadi. Untuk mengaktifkan, Anda tinggal buka email. Di situ akan muncul nama Anda, nomor rekening Anda, dan aktifkan Primo. Anda pilih aktifkan, memasukkan kode UTP yang diterima. Selanjutnya, Anda tinggal membuat username dan password Primo. Ketentuan username, yaitu gabungan huruf dan angka minimal 12 karakter dan maksimal 23 karakter. Dan ketentuan untuk password, yaitu gabungan huruf besar, huruf kecil, tanpa spasi minimal 8 karakter, maksimal 12 karakter, tanpa mengandung spasi. Username dan nama Anda. Apabila Anda sudah selesai membuat username dan password, Anda tinggal login ke aplikasi Primo. Masukkan username dan password, otomatis Anda sudah bisa melakukan transaksi menggunakan handphone melalui aplikasi Primo dari rumah Anda. Mudah-mudahan info kali ini bermanfaat, berguna, menampu wawasan Anda semuanya. Dan untuk mendukung channel ini semakin berkembang, silakan Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya. Thank you, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.